Pendekar Bego Jilid 28 HMM, kalau didengar dari perkataanmu sih sepertinya punya keyakinan besar mengapa kau tidak segeramin Si kakek kepala putih liok siong leng mendengus dingin HMM, kalau toh kau berkata demikian lohu sudah sepantasnya kalau memenuhi keinginanmu secepatnya Kalau begitu tinggalkan saja temanmu itu sebagai teman tidurku malam nanti Baru selesai dia berkata, mendadak bayangan manusia berkelebat lewat kemudian Look sebuah tempelengan keras telah bersarang di atas wajahnya Menyusul kemudian, terdengar seorang berkata dengan suara yang amat nyering Tua bangka celaka, kau berani bicara sembarangan? Sebagai kakek seperguruannya Tian Tok Ong, sebenarnya si kakek kepala putih liok siong leng adalah seorang jago lihai Yang berilmu silat sangat tinggi Tapi sekarang dia harus dipecundangi oleh seorang gadis muda di hadapan orang banyak Hatinya menjadi sangat tidak puas, teriaknya dengan penuh kegusaran Bocah perempuan, lohu kalau gagal menangkapmu, sia-sia saja aku hidup setua ini Huhuh, tak usah berlagak sok, belum tentu kau bisa hidup selewatnya malam ini Si kakek kepala putih tertawa seram Kalau ingin merenggutnya walohu jangan di sini, lebih baik berganti tempat saja Di mana BWLeng Soat tak mengerti maksud lawannya sehingga tanpa terasa dia bertanya Di atas ranjang dalam kamar sana BWLeng Soat menjadi naik darah, makinya Tua bangka keparat, rupanya kau ingin mencari mampus Sembari berseru, serem tetan cahaya tajam menyambar lewat Tau-tau pedang itu sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya Tapi si kakek kepala putih masih berdiri tak berkutik di tempat tersebut Ia tidak berbicara juga tidak bergerak Ciu-tai-ia Ciu-siong menjadi keheranan sarunya Apa yang telah terjadi? Masa saudara Liu bisa takut terhadap bocah perempuan itu? Sementara dia masih keheranan, si kakek berjenggot hitam yang berada di sisinya telah berkata Masa kau tak dapat melihat kalau si kakek kepala putih sudah menemui ajalnya? Ah ah ah, mana mungkin seru Ciu-siong tidak percaya Dengan kepandaian silat yang dimiliki saudara Liu Masa da akan tewas di tangan seorang bocah perempuan? Bila kau tidak percaya, mengapa tidak maju ke depan dan memeriksanya sendiri? Ciu-siong segera maju dan mendorong tubuhnya sambil berseru Saudara Liu, ayo bergeraklah Tubuh si kakek kepala putih memang bergerak Tapi bergeraknya ke belakang lantas roboh terkapar ke atas tanah Peristiwa ini dengan cepat membuat puluhan orang lelaki berbaju putih dari kota ular beracun menjadi ketakutan setengah mati Ciu-siong paling terkesiap, dia maju dan memeriksa tubuh rekannya dengan seksama Ternyata di atas tubuhnya sama sekali tidak ditemukan luka apapun Pada saat itulah, si kakek berjenggot hitam tampil ke depan sambil ujarnya Nona, ilmu pedangmu benar-benar luar biasa sekali Apakah kau adalah muridnya si Rahib Bajingan dari Keantiau Hek di Lemhe? Mendengar suhunya dihina, dengan gusar bewe eleng soat segera membentak keras Siapakah kau? Kakek berjenggot hitam itu tertawa seram Kau bertanya loh lu Heeh, 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 orang menyebutku sebagai Potsi Sinmo, iblis sakti yang tak pernah mati, sudah pernah mendengar nama ini? Begitu mendengar julukan itu, bewe eleng soat maupun Ong Nitsin menjadi amat terperanjat, serunya tanpa sadar Rupanya kau adalah Foacun Lem, tocu dari pulau Sinmo tu di Laut Timur Benar, apakah ciampuah hendak membantu pihak kota ular beracun? Tentu saja Selama tuan rumah tidak berada di sini, sudah barang tentu aku tak akan membiarkan kalian berbuat onar di sini Lantas mau apakah seru bewe eleng soat dengan kening berkerut? Aku hendak membekuk dirimu lebih dulu Bewe eleng soat tak berani gegabah, dia segera meloloskan pedang mestikanya sambil berjaga-jaga Apalagi yang hendak kau nantikan tentang Seng Nona Sebelum iblis tua itu menjawab, Ong Nitsin telah melompat ke depan sambil berseru Adik soat, konon si iblis sakti yang katanya tak pernah mati ini sudah berhasil meyakini ilmu taiim tai kiu jiu yang hebat Biar aku saja yang meminta petunjuk darinya Sementara bewe eleng soat masih merasa sangsi, Putsi Sinmo telah berkata dengan Jumawa Bocah keparat, jika kau ingin maju lebih dulu pun boleh saja, cuma khawatirnya kalau kau tak sanggup menahan tiga gebrakanku saja Dari ucapan tersebut, dapat diketahui bahwa dia memandang remeh pada lawannya ini Bunga mawar beracun Hang Hyang Kim segera berteriak keras Fo Ato Ocu Hian Titli, kau tak usah banyak berbicara lagi tuh Kasputsi Sinmo dengan cepat Bila dalam tiga gebrakan aku tak bisa meraih kemenanganku Lohu segera akan angkat kaki dari sini Sebetulnya si bunga mawar beracun Hang Hyang Kim hendak memberitahu kepadanya Kalau Ong It Sin adalah ahli waris dari Leng Mong Sin Cheng yang berdiam di kuil Sian Guan Si Tenaga dalamnya jauh di atas bewe eleng soat dan menyuruhnya berhati-hati Tapi sekarang, setelah mendengar perkataan itu, si bunga mawar beracun pun tak bisa berbicara apa-apa lagi Sementara itu pertarungan telah berkobar dengan sengitnya Pukulan-pukulan Tai Im Tai Kiyu Jiu yang dilancarkan oleh Putsi Sinmo memang hebatnya bukan kepalang Sayang yang dihadapi adalah Hong It Sin Sebagaimanapun dasyatnya serangan yang dilepaskan, semuanya kena dipunahkan secara mudah Lambat-lambat Putsi Sinmo menjerit terperanjat sekali Terutama setelah semua pukulannya seakan-akan batu yang tenggelam di tengah samudera Ini semua membuatnya mulai berpikir Tenaga pukulan yang dilancarkan bocah keparat ini ibaratnya segulung hembusan angin lembut Kenapa persis seperti pukulan Tai Hek Sinkang dari aliran kuil Sian Guan Si? Perlu diketahui ilmu pukulan tersebut merupakan ilmu silat yang tinggi dalam aliran agama Buddha Dan justru merupakan tandingan dari ilmu Tai Im Kiyu Jiu tersebut Tanpa terasa Putsi Sinmo kembali berpikir Tapi, masa di dunia ini terdapat kejadian yang begini kebetulannya? Berpikir sampai di situ, secara beruntun dia melancarkan kembali dua buah pukulan berantai Di dalam melancarkan serangannya kali ini, dia telah mempergunakan tenaga dalam sebesar sembilan bagian Seketika itu juga seluruh langit penuh diliputi oleh angin puyuh yang menderu-deru Suatu serangan yang sangat bagus Dengan mengerahkan ilmu Tai Hek Sinkang miliknya, dia segera sambut datangnya ancaman itu Ketika angin pukulan itu dilancarkan, Putsi Sinmo masih belum merasakan apa-apa Menanti tenaga dari kedua belah pihak sudah saling menyentuh, dia baru merasakan datangnya segulung angin pukulan yang mahadasyat menerjang dadanya Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya waktu itu, untung saja tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan menarik dan mengerahkan menurut kehendak hatinya Tatkala dia merasakan keadaannya tidak beres, buru-buru tenaga dalamnya diperlipat gandakan menjadi dua bagian lagi Tapi daya serangannya makin lama semakin besar, sebaliknya tenaga pantulannya makin lama semakin kuat pula Putsi Sinmo menjadi amat terperanjat, tanpa sadar dia mundur dua langkah Sekalipun demikian, hawa darah di dalam dadanya telah bergolak sangat keras, cepat dia menarik nafas dan berusaha keras untuk menekan kembali golakan darah di tubuhnya itu Akibatnya dia merasa kehilangan muka, mencorong sinar buas dari balik matanya dengan sorot metu yang menyeramkan dan menggertak gigi menahan diri, teriaknya Bocah busuk, rupanya kau adalah muridnya lengmong si keledai gundul itu, beritahu kepadaku, siapa namamu? Boampua bernama Ong It Sin, berkat petunjuk dari Ciam Pua, aku benar-benar merasa beruntung sekali Putsi Sinmo mengebaskan jenggot hitamnya dan tertawa dingin, katanya lagi Bocah keparat, kau tak usah berlagak sok, lohu bukan seorang manusia yang bisa dipermainkan dengan begitu saja, cepat loloskan senjata tajammu Apakah Ciam Pua ingin memberi petunjukku lewat ujung senjata tajam Tegur Ong It Sin dengan kening berkerut? Adapun dia berkata demikian, tujuan yang sesungguhnya tak lain adalah memberi peringatan kepada lawannya Bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya ini tak lain sama halnya dengan menjilat ludah sendiri Kontan saja Putsi Sinmo menjadi naik darah, sambil tertawa seram serunya Bocah keparat, bagus betul daya ingatanmu Demi kehidupanku, sekalipun daya ingatanku lebih jelek pun, kata-kata penting seperti ini tak bisa kulupakan dengan begitu saja HMM, kau mengira dalam satu gebrakan saja kau sudah bisa meloloskan diri dari cengkeraman lohu seruput si Sinmo sambil menarik muka Ong It Sin segera tersenyum Jika jurus serangannya makin berkurang tentu saja kesempatannya semakin banyak Bocah keparat, terlalu awal bila kau berpendapat demikian Di kolong langit dewasa ini boleh dibilang jarang sekali ada orang yang bisa meloloskan diri dari Tian Hui Te Emiat, langit hancur bumi musnah, ku ini Boampu tidak berpendapat demikian, hanya ku rasakan seganas-ganasnya sebuah jurus serangan, sudah pasti terdapat jurus tandingan atau jurus pemecahan lainnya Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Oleh sebab itu, satu jurus serangan dari Ciampu terasa terlampau sedikit Bocah keparat, kau berani memandang rendah diriku seru put si Sinmo dengan perasaan bergetar keras Tidak Dari pinggangnya put si Sinmo segera meloloskan sebilah golok pembacok bukit lalu berseru Bocah keparat, perhatikan baik-baik Begitu senjatanya diloloskan, maka terasa ada segulung hawa pembunuh yang sangat tajam segera menerjang ke depan Sementara itu, Ong Nitsin juga telah menghunus pedangnya sambil bersiap sedia Saat ini, semangatnya boleh dibilang berkobar-kobar Begitu melihat datangnya hawa pembunuh, ia malah mundur selangkah ke belakang Hawa pedang yang tebal dan dasyat dengan cepatnya menahan hawa serangan lawan Ketika put si Sinmo menyaksikan serangan yang dilancarkan belum lagi mencapai tengah jalan Namun sudah terbendung musuh dalam hati kecilnya di alantes berpikir Bila bocah ini disingkirkan, dikemudian hari pasti akan merupakan bibit bencana Tanpa terasa hawa pembunuhan segera menyelimuti kembali seluruh wajahnya Mendadak badannya berputar, golok pembacok bukitnya diputar menjadi delapan belas arah Bacokan demi bacokan dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Seketika itu juga seluruh udara seperti diliputi oleh sayatan pisau yang terasa sakit di badan Sekalipun hanya terdiri dari satu jurus belaka, namun kekuatannya begitu dasyat sehingga sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata Tapi, pada saat yang bersamaan juga, Ong Nitsin telah melancarkan pula sebuah serangan Di dalam serangannya itu, hanya ujung pedangnya saja yang bergetar, tidak nampak di manakah letak kehebatannya Sekalipun demikian, jurus Tianhui T.E. Miat yang diandalkan oleh Putsi Sinmo itu ternyata gagal total sama sekali tidak menghasilkan apa-apa Terutama sekali yang membuat hatinya makin terkesiap adalah jurus pedang yang dipergunakan lawannya Ternyata, tak lain adalah jurus Hoat Lun Siang Coan, roda hukum selalu berputar Suatu jurus serangan yang pernah digunakan pula oleh Leng Mong Sin Cheng untuk menghadapi dirinya Ketika dilangsungkannya pertarungan dengan Sin Cheng di puncak Bukitian San Tempo Hari, si Hwasyo tua itu pun tak pernah menunjukkan sikap santai seperti apa yang ditunjukkan pemuda ini Maka tak tahan dia lantas bertanya Bocah muda, apa nama jurus seranganmu itu? Jurus itu bernama Wiching Wiet, segenap inti kekuatan hanya satu Paras muka Putsi Sinmo Fo Acun Lem berubah hebat, dia segera menarik kembali golok pembacok bukitnya dan kabur meninggalkan tempat itu Chow Xiong ingin menahannya, tapi tak sempat lagi Kini, dari setian banyak jago yang berada dalam kota ular beracun, yang mati telah mati, yang pergi telah pergi Siapa lagi yang berani mencari gara-gara dengan menghalangi kedua jagoan tersebut Si bunga mawar beracun menghela nafas di hati, lalu berkata Mari kita pergi Tampaknya dia pun merasa putus asa Tak selang berapa saat kemudian, sampailah mereka di depan sebuah bangunan gedung bertingkat Disinilah tempat tinggal guruku demikian Ia menerangkan, ruang batu si Anki Siksi berada di bawah kamar tidur itu Ku peringatkan kepadamu, lebih baik jangan berniat jahat Kata Dewi Eleng Soat dengan suara dalam, mulai saat ini di ujung pedang nonamu tak mengenal ampun Mendengar perkataan itu, tercekat perasaan si bunga mawar beracun Tapi dia segera mengangkat bahunya sambil berkata Aku pun berharap kau jangan terlalu bertindak Seenaknya, sebab bila aku mati, tak akan ada manusia lagi Yang bisa mengajak kau memasuki ruangan si Anki Siksi Kalau dipikir kembali, ucapan ini memang tak salah Ong It Sin khawatir, kedua orang itu semakin ribut Maka buru-buru katanya Tak usah dikatakan lebih jauh, Hong Tong Chu, adik Soat Kita tak usah membuang waktu lagi Eh, pandai betul kau merayu orang seru si bunga mawar beracun Hong Hyang Kim sambil mengerlingkan bijai matanya Sebetulnya Ong It Sin ingin membantah Tapi bunga mawar beracun telah menempelkan jari tangannya di atas bibir Menunjukkan tanda jangan berisik Kemudian katanya Ikutilah aku Dengan langkah lebar dia berjalan masuk melalui pintu gerbang istana Sementara Ong It Sin dan Bwe Leng Soat mengikuti di belakangnya dengan ketat Ternyata dua orang pengawal yang berjaga di depan pintu istana sama sekali tidak berniat untuk menghalanginya Tentu saja hal ini dikarenakan kedudukan si bunga mawar beracun yang istimewa Ketiga orang itu berjalan melewati beberapa buah ruangan Kemudian tibalah mereka di dalam sebuah ruangan yang besar sekali Ruangan kamar itu mempunyai dekorasi yang serba megah dan mewah Semua peralatan serba mewah dan indah Menyaksikan hal itu Ong It Sin lantas berpikir Penghidupan Tian Tutai Ong sungguh berlebihan dan Berfoya-foya tak tahu diri Entah berapa banyak perempuan dan gadis yang sudah dinodainya Hanya mengandalkan hal Ini saja Dapat diketahui kalau sarang ini tak bisa dibiarkan berlangsung terus Berpikir demikian Dia lantas mengambil keputusan untuk memusnahkan kota ular dari muka bumi Sedangkan soalnya wasi bunga mawar beracun Hal ini tergantung pada kesungguhan hatinya untuk diajak bekerja sama Pada saat itulah muncul seorang perempuan yang berdam dan genit di tempat itu Segera tegurnya Nona, apakah kau tidak tahu kalau si tua telah memimpin sekawanan jago turun gunung? Soal ini aku sudah tahu Ketika suhu hendak pergi Beliau menyuruh aku untuk membantunya memujuk Nona Bweyau Apakah sekarang ia telah bersedia menikah dengan suhu dia orang tua? Perempuan itu betul-betul keras kepala Bukan saja tak mau menuruti bujukan kami Malah ia berpuasa total Nona, apakah kau mempunyai akal untuk membujuknya agar menurut? Bunga mawar beracun segera melemparkan sebuah kerlingan ke arahnya Kemudian menjawab Aku sendiri pun tidak begitu yakin Cuma, sobat ini justru pandai membujuk Siapa tahu kalau dia bisa berhasil membujuknya sehingga bermanfaat? Biarkan dia masuk ke ruang sianki siksi untuk bertemu dengannya Perempuan genik itu segera berkata kepada Bwe Leng Soat sambil tertawa Kalau begitu merepotkan Nona untuk membujuknya Bila Tian Ong telah pulang nanti Kami akan sekalian berterima kasih kepadamu Seriaya berkata Sinar matanya berkelebatan kian kemari Bwe Leng Soat serasa gembira sekali Namun ia sudah bertindak teledor dengan tidak mengertikan kerdipan mata lawan Apa yang dipikirkan waktu itu hanya bagaimana caranya untuk menyelamatkan Bwe YAU Maka ujarnya kemudian Ho Ho At, merepotkan kau tolong bukakan pintu ruangan sianki siksi tersebut Baik Sambil berkata dia lantas naik ke atas undak-undakan batu Dan menekan tombol bulatan di atas dinding ruangan Seketika itu juga terdengar suara gemerincingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan Dari atas dinding muncullah sebuah pintu sempit yang cuma bisa dilewati oleh satu orang Saudara berdua, Bwe YAU berada di dalam sana Silahkan masuk ke dalam, kata si bunga mawar beracun Tanpa berpikir panjang Bwe Leng Soat segera berkelebat ke muka dan menerobos masuk ke dalam ruang rahasia tersebut Ong Itsin hendak menghalanginya tapi tak sempat lagi, maka dia berteriak keras Tunggu sebentar Sayang kepergian Bwe Leng Soat terlampau cepat, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Terdengar dari dalam ruangan sana berkumandang suara dari perempuan itu Engkoh Itsin, cepat kemari Bwe YAU betul-betul disekap di tempat ini Ong Itsin sama sekali tak berkutik, dia tetap berdiri tegap di tempat tanpa berkutik barang sedikit pun juga Ong Syau Hiap, masuklah ke dalam ruangan Dan bantulah Nona Bwe Leng Soat seru bunga mawar beracun Ah ah ah, tak usah jawab Ong Itsin, hanya dia seorang toh sudah lebih dari cukup Belakangan ini kalau bisa malas memang lebih enak bermalas-malasan Kalau didengar dari perkataannya itu, jelas dapat diketahui kalau dia sudah menaruh curiga Bunga mawar beracun menjadi berkerut kening setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba teriaknya Sunio, cepat! Seriaya berkata dia lantas kabur menuju ke atas undak-undakan batu sana Perempuan genik itu segera menekan bulatan batu di atas dinding tersebut Dengan cepat pintu rahasia di atas ruangan Sian Kisi menutup rapat, setelah itu tangan kanannya kembali menekan ke atas tombol Tiba-tiba saja dari atas atap ruangan muncul selapis pintu besi yang dengan cepat bagaikan sambaran kilat jatuh ke bawah dan menghadang jalan pergi Ong Itsin Si bunga mawar beracun dan perempuan genik itu segera tertawa cekikikan sembelari berseru Ong Itsin, kau sudah masuk perangkap kami, bukan cuma Nona BWS saja yang akan menjadi korban Nona BWS yang seorang pun akan menjadi santapan yang nikmat buat guru kami Haaah, haaah, haaah Tapi gelak tertawa itu terhenti di tengah jalan Mendadak mereka saksikan bayangan tubuh Ong Itsin lenyap tak berbekas Ini membuat hati mereka menjadi tercengang Kemana perginya bocah keparat itu tanya perempuan genik itu kemudian Si bunga mawar beracun gelengkan kepalanya berulang kali Entahlah ga menjawab, baru saja aku berpaling Bayangan tubuhnya sudah tak kelihatan lagi Mungkin bocah keparat itu melihat gelagat tidak menguntungkan Maka dia lantas melarikan diri Aku rasa tak mungkin ga akan berbuat demikian Hiyang Kim, jangan begitu yakin dengan kemampuanmu Aku Tau Bin Hu, si Rase berwajah Tau, sudah banyak melihat Orang lelaki, semakin gemar bersolek lelaki itu semakin kecil nyalinya Siapa tahu sebelum selesai Tau Bin Hu berbicara Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara dingin Perempuan siluman katanya Walaupun aku merasa sayang dengannya waku tapi tak mudah masuk perangkap Rencana busuk kalian berdua boleh dibilang sudah gagal total Dengan cepat kedua orang itu membalikan tubuhnya Seorang pemuda berdiri di hadapan mereka Siapa lagi orang itu kalau bukan Ongitsin Paras muka si bunga mawar beracun berubah Putik-putik beracun yang berada dalam genggamannya disambit ke depan Berbicara yang sesungguhnya Dalam jarak yang demikian dekatnya ini Mustahil Longitsin bisa meloloskan diri dari ancaman tersebut Siapa tahu Begitu jarum lembut beracun dilepaskan ke depan Ternyata yang menjerit ngeri sambil menutup muka adalah Si bunga mawar beracun Hang Hiyang Kim sendiri Rupanya, ketika Ongitsin menyaksikan putik beracun yang disambit ke arahnya itu Tau-tau muncul di depan mata Dalam keadaan yang terdesak Dia lantas mengeluarkan ilmu Qian Ling Xin Hembusan napas sakti Yang dipelajarinya dalam kuil Xian Guan Xi Termakan oleh hembusan tenaga dalam yang dipancarkan lewat dalam pusar ini Kontan saja putik-putik bunga mawar beracun itu terpental balik semua ke belakang Kejadian ini benar-benar tak disangka oleh si bunga mawar beracun Begitulah dengan kesakitan hebat perempuan cabul itu Bergulingan di atas tanah dengan keadaan yang sangat mengenaskan Ongitsin benar-benar amat membenci atas kelicikan perempuan itu Secara beruntun dia melancarkan pula beberapa buah totokan jalan darah di atas pasang lengannya Dalam keadaan begini, kendatipun dalam sakunya terdapat obat pemunah juga percuma saja Tak selang berapa saat kemudian, paras mukanya yang cantik jelita itu berubah menjadi bengkak dan membusuk Kemudian pelan-pelan hancur dan berubah menjadi air berwarna kuning Perempuan ini bukan saja membuat si rase berwajah bunga toh menjadi terkesiap Bahkan Ongitsin sendiri pun merasakan hatinya menjadi bergidik Siluman perempuan seru Ongitsin Sejak bertemu dengan kau tadi, sudah ku ketahui kalau kalian sedang bermain siasat Memangnya kau mengira bisa mengelabungi diriku? Anggap saja kau memang pintar Cuma, jangan kau anggap aku bisa dipermainkan dengan senaknya Kalau tak bisa dipermainkan dengan senaknya, lantas mau apa kau? Dari sakunya siluman rase berwajah bunga toh itu mengeluarkan sebutir peluru berwarna merah Kemudian katanya Orang si Ong, kau mengenali permainan ini? Ongitsin mencoba mengawasinya dengan seksama Ternyata benda itu adalah sebuah butiran peluru sebesar telur itik yang berwarna merah darah Sekilas ingatan segera berkelebat di dalam benaknya Tanpa terasa terkesiap hatinya Tapi, walaupun hatinya merasa tercekat Hal tersebut tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya Dengan hambar dia berkata Tampaknya benda itu adalah peluru si Onggitan dari Chiu Hong Li Heeh, 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 tampaknya pengetahuanmu masih mendingan juga Jengek Tobin Ho sambil tertawa dingin Coba katakan, permainan semacam ini boleh dibilang lihai atau tidak? Begitu meledak, maka wilayah seluas 10 kaki di sekitar tempat ini pasti akan musnah dan berubah menjadi hangus Onggitsin sama sekali tidak ambil peduli atas ancaman tersebut Kembali dia berkata Perempuan siluman, peluru si Onggitan milikmu itu cuma benda mati Sebaliknya orang adalah benda hidup Sehebat-hebatnya benda milikmu itu memangnya kau bisa berbuat apa kepadaku? Kalau begitu, tampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan mengucurkan air mati seru Tobin Ho menyeramkan Onggitsin bukan saja tidak mundur menghindarkan diri Sebaliknya dengan wajah keren malah maju ke depan selangkah demi selangkah katanya dengan tenang Andai kata kau tidak percaya, mengapa tidak kau lemparkan saja benda itu ke arahku? Coba kita lihat siapa yang bakal mampus, kau atau aku? Menyaksikan ketenangan orang, seketika itu juga rasa percaya pada diri sendiri yang tertanam di hati Tobin Ho Lenyap tak berbekas, tanpa terasa ia teringat kembali dengan keadaan yang dialami si bunga mawar beracun Hang Hyang Kim Bukan saja senjata rahasia beracunnya gagal melukai lawan malah sebaliknya dia mampus sendiri terkena senjata milik sendiri Berpikir sampai di situ, tanpa terasa hatinya menjadi bimbang Onggitsin tidak menyianyakan kesempatan baik tersebut dengan begitu saja Sementara musuhnya ragu, dengan kecepatan luar biasa dia telah menerjang maju lima dipal lebih ke depan Tobin Ho menjerit kaget buru-buru dia mengayunkan tangannya melemparkan benda peledak tersebut ke depan Peluru si Yau Gitan tersebut dengan membawa serentetan cahaya merah yang menyilaukan mati segera berkelebat lewat di tengah udara dan tahu-tahu lenyap tak berbekas Melihat kenyataan tersebut, Tobin Ho menjadi amat terperanjat, sepasang matanya yang jeli dengan cepat berkeliaran ke sana kemari Onggitsin segera tertawa terkekeh-kekeh katanya, siluman perempuan, kau ingin mengetahui kemana? Kaburnya peluru si Yau Gitan tersebut? Sementara itu, Tobin Ho sedang merasa sangsi apakah benda peledaknya sudah gagal atau tidak Maka ketika mendengar ucapan tersebut serunya sambil tertawa dingin Memangnya sudah kau rampas siapa bilang tidak? Dari sakunya, si anak muda itu segera mengeluarkan sebutir peluru berwarna merah Kontan saja Tobin Ho merasakan hatinya bagaikan tenggelam, tanpa banyak berbicara dia membalikan badan dan mengambil langkah seribu Perempuan siluman, kau hendak kabur kemana Hardik Onggitsin dengan suara menggeledek Sekali melompat ke depan, tahu-tahu ia sudah menghadang di depan perempuan itu Tobin Ho cepat-cepat bertekuk pinggang dan bermaksud untuk menerobos lewati bawah ketiak lawan Siapa tahu, baru saja tubuhnya berkelebat lewat Mendadak badannya terasa mengencang keras Tahu-tahu badannya sudah kena dikempit di bawah ketiak lawan sehingga untuk bernafas pun tak mampu Dengan ketakutan di alantes berteriak Ong Syao Hiap, kalau kau tidak mengendorkan tubuhku lagi Peluru siogitan yang berada dalam sakuku pasti akan meledak bersama Tubuh kita pun otomatis akan hancur menjadi abu Buru-buru Ong Nitsin mengedorkan tangannya Selain itu dia pun segera menotok jalan darahnya Kau tidak menipu aku bukan serunya Sambil berkata, dia lantas memeriksa Sakuto Bin Hu dan merogohnya Benar juga, dengan cepat dia menemukan belasan butir peluru siogitan berada di situ Andai kata peluru itu sampai meledak bersama, dapat dibayangkan bagaimana jadinya Maka si anak muda itu pun berkata Mengingat kau telah memperingatkan diriku sehingga nyawa kita berdua selamat dari kematian Aku takkan membunuhmu, setelah ku selamatkan nona BWIAU nanti Kau pun akan ku lepaskan Seusai berkata, dia lantas menotok dua buah jalan darahnya Kemudian dia lantas menekan tombol bulat di atas dinding ruangan diiringi suara keras terbukalah pintu rahasia tersebut Belum lagi Ong Nitsin melangkah masuk ke dalam dari balik ruangan itu tahu-tahu sudah berkelebat lewat dua sosok bayangan manusia Tentu saja mereka adalah BWLeng Soat serta BWIAU Mula-mula BWLeng Soat celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu Sewaktu dilihatnya Tobin Ho sudah tak berkutik Dia pun lantas bertanya Kemana perginya si bunga mawar beracun? Itu dia sahutong Nitsin sambil menuding ke atas tanah BWLeng Soat menengok ke bawah Ia saksikan ada segumpal cairan kuning yang menggenangi permukaan tanah Dengan keheranan kembali tanyanya Apa gerangan yang telah terjadi? Perempuan siluman itu hendak menggunakan tipu musliatnya untuk menjebak dan mengurung kita di dalam ruang rahasia sianki siksi Siapa tahu rencana busuknya ku ketahui makada menyerang diriku dengan senjata rahasia duri mawar beracun Senjata itu ku pantulkan balik dengan ilmu Cian Leong Siu miliku Akibatnya senjata makan tuan dan ia mampus di ujung senjatanya sendiri Mendengar perkataan itu, BWLeng Soat dan BWLeng Soat dan BWLeng Soat segera bertepuk tangan ke girangan Tiba-tiba BWLeng Soat menjerit tertahan kemudian tubuhnya mundur dengan sempoyongan dan jatuh terduduk di atas tanah Adik Yau, kenapa kau buru-buru Ongitsin bertanya? Adik Yau, sudah tiga hari berpuasa BWLeng Soat Dengan cepat Buru-buru Ongitsin berpaling ke arah Tobin Hau sambil serunya dengan cepat Disini ada makanan? Ada, ada, disitu ada ikan daging dan itik asin Jawab Tobin Hau sambil menuding ke bawah meja sana Bagus sekali Buru-buru Ongitsin mengambil makanan itu dan diberikan kepada BWLeng Soat dan BWLeng Soat dan BWLeng Soatnya Tanpa sungkan-sungkan BWLeng Soat, menyambutnya dan tak lama kemudian telah dimakan sampai habis Orang bilang manusia itu besi makanan itu baja setelah perut menjadi kenyang BWE-YAU pun merasakan semangatnya telah menjadi segar kembali, katanya kemudian. Ngkohitsin, kota ular beracun ini hanya merupakan sarang bencana saja bagi umat manusia, lebih baik kita punahkan saja. Ucapan adik YAU memang masuk di akal. Dia lantas menepuk bebas jalan darah Tobin Hau Usraya berkata. Aku harap kau bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sekarang, pergilah melarikan diri. Sampai jumpa di lain kesempatan kata Tobin Hau Usambil menjura, dengan cepat dia melompat ke tengah udara dan lenyap di kejauhan sana. Sejenak kemudian, Ongitsin dan BWE Leng Soat bertiga pun ikut meninggalkan istana tersebut. Sebelum pergi, mereka melemparkan dua butir peluru siaugitan ke arah ruang istana, ledakan demi ledakan dengan cepat mengobarkan api besar yang membakar seluruh bangunan istana. Kalau bekerja lebih baik jangan ke palang tanggung kata BWE Leng Soat. Kemudian, hayo kita ledakan sekalian seluruh kota ular beracun itu. Tapi, kita akan meledakannya dengan apa tanya BWE YAU. Ongitsin lantas menunjuk ke arah kantung peluru milik Tobin Hau Us tersebut seraya katanya. Peluru siaugitan yang berada di sini masih cukup untuk memusnahkan kota ini dengan tanah. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Kalian berdua berangkatlah duluan, aku akan mulai meledakan bangunan di tempat ini. BWE Leng Soat dan BWE YAU segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menerobosi bangunan rumah ular yang bulat-bulat itu kabur dari sana. Sedangkan Ongitsin segera bekerja keras dan menebarkan peluru-peluru siaugitan itu keempat tarah delapan penjuru kota. Ledakan demi ledakan yang menggelegar di angkasa, menimbulkan pula ledakan dasyat dari bahan peledak dan belerang yang pada dasarnya memang dipendam di seputar kota itu. Akibatnya suatu ledakan mengerikan yang tak terlukiskan dengan kata segera berkumandang memecahkan keheningan, kebakaran yang amat dasyat segera berkobar dan menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Manusia dan kawanan ular segera berpencaran kian kemari berusaha untuk menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri. Bau amis yang menusuk hidung selapis demi selapis tersiar kemana-mana menimbulkan hawa udara yang memuakan. Kota ular beracun yang sudah didiami Tian Tok Tai Ong selama puluhan tahun ini dalam sekejap matlah, telah musnah dan rata dengan permukaan tanah setelah menyaksikan kehancuran tadi, Ong It Sin baru mengajak dua orang gadisnya diam-diam mengundurkan diri dari situ. Dalam pada itu, Tian Tok Tai Ong yang berada di bawah bukit sama sekali tidak menyadari akan peristiwa yang telah menimpa tempat kediamannya. Saat itu, dia sedang memimpin kawanan jagoannya melakukan pemeriksaan di seputar dusun di bawah bukit itu. Suasana dalam dusun amat gelap gulita tiada lampu. Tiada pula penjagaan, yang ada tinggal rumah-rumah yang telah kosong belaka sedangkan Beng Semwi beserta rakyatnya telah melarikan diri. Menyaksikan keadaan ini, Tian Tok Tai Ong menjadi naik darah, segera teriaknya. Aku tidak percaya kalau kepada suku anak jadah itu bisa melarikan diri dengan meninggalkan dusunnya. Paduka Tai Ong, mengapa kita tidak menyerbu ke dalam dusun untuk melakukan pemeriksaan usul Sohao Ujiyu, si tangan sakti mengunci tenggorokan, Goliong. Siapa tahu mereka mempersiapkan jebakan di situ kata Chia Ching Tu. Golok tanpa perasaan, San Goan Tiong. Sekalipun di sana dipersiapkan jebakan, memangnya kita akan takut terhadap orang-orang suku Biau tersebut seru kaohun Tiong, tombak penggalek Sukma, Tiau Han Bin. Perkataan dari Tiau Lote memang betul ujar Kim Tiang, kakek seruling emas, pula seandainya suku Biau saja tak mampu kita hadapi, harus ditaruh kemanakah paras muka kita. Setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari anak buahnya, terakhir Tian Tok Tai Ong pun memutuskan. Seandainya kalian setuju untuk menyerbu ke dalam dusun, maka kita pun tak usah takut-takut lagi, sebab walaupun muridku sudah mati dua orang namun Gin Cho Along Kun Ouyang Si serta Hui Cho Along Kun Wan Hyong masih tertawan musuh kita harus menyelamatkan mereka lebih dahulu. Maka berangkatlah keempat orang pahlawan dari kota ular beracun itu menuju ke dalam dusun diikuti Tian Tok Tai Ong di belakangnya. Ketika sampai di pintu gerbang, terbaca oleh mereka secari kertas yang ditempelkan di depan pintu yang isinya berbunyi demikian. Barang siapa memasuki pintu gerbang ini hanya ada sebuah jalan kematian. Kau Hun Tsiong, si tombak penggaet Sukma, Tiaw Haubin yang pada dasarnya memang latah, segera merobek kertas itu sambil berkata. Kau paling tidak percaya dengan segala macam permainan busuk, akan kulihat apa yang bisa mereka lakukan. Sembari berkata dia lantas memasuki pintu gerbang dusun itu. Di balik pintu terbentang sebuah jalan berbatu kerikil di situ suasana amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Bahkan sesosok bayangan manusia tidak nampak berada di sekitar tempat tersebut. Menyaksikan keadaan itu, dia lantas berpaling dan ujarnya kepada rekan yang berada di belakangnya. Ternyata mereka sedang menggunakan siasat kota kosong, maknya, orang-orang suku Yau itu pun meniru siasatnya Hong Beng. Hayo kita serbu ke dalam. Bersama dengan selesainya perkataan itu maka berangkatlah kawanan iblis dari kota ular beracun itu menyerbu ke dalam kota, tentu saja Tian Tok Tai Ong diiringi para busunya juga mengikuti di belakang. Belum jauh mereka berjalan, mendadak Tiaw Han bin si tombak penggaet Sukma yang berjalan di paling depan menjerit kaget. Si kakek seruling emas yang berada di belakangnya segera menegur. Tiaw Lote, kenapa kau menjerit-jerit seperti ketemu setan saja? Ada apa? Dengan wajah hijau membesi, si tombak penggaet Sukma Tiaw Han bin menunjuk ke atas wuungan rumah sambil berseru. Coba lihat, siapakah mereka berdua? Si kakek seruling emas segera mendongakan kepalanya, tampak ada dua orang lelaki berbaju putih yang tergantung di bawah wuungan rumah dan bergoy yang terhembus angin. Sementara semua orang masih ragu bercampur kaget, tiba-tiba Tian Tok Tai Ong berseru. Siapa di antara kalian yang bersedia melakukan pemeriksaan? Coba lihat, apakah kedua orang itu adalah Sao Siacu? Biar hamba yang pergi serusi tangan sakti pengunci tenggorokan gili yang sambil melompat ke depan. Ternyata kedua sosok mayat itu tak lain adalah jenazah dari Gin Choa Long Kun Ouyang Si serta Hui Choa Long Kun Wan Hyong. Keadaan mereka mengenaskan sekali, selain biji matanya melotot keluar, juga lidahnya menjulur keluar, sehingga tampangnya kelihatan mengerikan sekali. Tian Tok Tai Ong lebih marah lagi setelah menemukan secari kertas yang digantungkan pada mayat-mayat itu, di atas kertas tadi bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi. Pantas kalau mampus. Dengan dada bagaikan mau meledak, gembong iblis tua itu segera menurunkan perintahnya. Geledah semua tempat, kalau dijumpai orang-orang suku Chawa, biar dia itu lelaki atau perempuan, tua atau bayi, bunuh sampai mampus. Para busu dari kota ular beracun dipimpin keempat orang pahlawannya segera mengiakan dan langsung menyerbu ke dalam ruangan tengah rumah kediaman kepala suku Chawa. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, suatu ledakan dasyat yang amat memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, gading dan darah berhamburan keempat penjuru, dua puluhan orang jago yang bergerak paling duluan tahu-tahu sudah mati dalam keadaan hancur lebur. Rupanya di dalam ruangan tersebut telah dipasang bahan peledak yang amat dasyat. Menyaksikan anak buahnya kembali menjadi korban, Tian Tok Tai Ong menjadi sedih bercampur gusar. Tapi, kecuali begitu apa pula yang bisa dia lakukan. Masih untung dia tidak turut melakukan penyerbuan tadi, coba kalau penyerbuan tersebut dipimpin olehnya, niscaya selembar jiwanya sudah melayang meninggalkan raga. Maka setelah termenung dan mempertimbangkannya sejenak, sambil menggigit bibir menahan diri, serunya dengan penuh kegusaran. Lohu bersumpah akan membalas dendam atas sakit hati ini. Seriaya berkata dia lantas membalikan tubuhnya dan lari kembali ke kota ular beracun. Secara lamat-lamat dia mendengar ada orang sedang tertawa tergelak sambil berseru. Mahluk tua beracun, takkah sangka bakal menemukan keadaan seperti sekarang bukan? Haaah, 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 kalau nasib lagi apes beginilah keadaannya. Tian Tok Tai Ong semakin geram setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Seorang kuncu tidak khawatir membalas dendam tiga tahun kemudian, besok juga Lohu akan membawa orang untuk meratakan dusun kalian dengan tanah. Kemudian dengan ganas dia meludah ke atas tanah. Beberapa saat kemudian, sampailah gembong iblis ini di atas bukit kolik wansan, mendadak ditemukan cahaya api sedang berkobar dengan hebatnya di depan sana. Ah, 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 tak mungkin kebakaran itu terjadi di kota ular beracun ku diang diam dia berpikir. Padahal pikiran semacam itu tak lebih hanya menipu diri sendiri. Sebab, di atas bukit tersebut hakikatnya tiada rumah penduduk lain kecuali kota Tokco Asia miliknya. Dengan perasaan gelisah bercampur cemas dengan cepat dan melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Ketika dia sudah melewati Tian Long Peng mendadak dari depan sana muncul serombongan pasukan manusia yang sedang berjalan mendekat, jumlah rombongan itu mencapai 23,4 orang lebih. Melihat itu, si gembong iblis tersebut kembali berpikir. Ah, 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 mungkin Su Heng si kakek kepala putih Liok Siong Leng atau Hujan Tau Bin Hau yang membawa pasukan untuk menyusul diriku? Berpikir demikian, dengan perasaan agak lega dia lantas menegur. Siapa yang datang? Mendengar bentakan itu, rombongan yang berada di depan sana segera berhenti. Menyusul kemudian terdengar pula seseorang berseru, Sudah begini malam, kau masih berlarian ke sana. Kemari, siapakah dirimu? Tian Tok Tai Ong menjadi tertegun, ia merasa suara tersebut terasa asing sekali baginya, karena dari sekian banyak jago yang berada dalam kota Tokco Asia, tak seorang pun yang memiliki suara sedemikian nyaringnya. Apalagi ucapan orang itu amat kasar dan tekebur, ini semua membuat Tian Tok Tai Ong menjadi amat mendongkol, sahutnya kemudian. Siapakah diriku? Pasang telingamu baik-baik dan dengarkan dengan seksama. Baik, aku akan mendengarkan dengan seksama cepat katakan. Lohu Si Hek Lian bernama Jin, pemilik kota ular beracun, orang persilatan menyebut diriku sebagai Tian Tok Tai Ong. Sudah lama ku dengar namamu itu. Dengan tak senang hati Tian Tok Tai Ong berkata kembali, apakah kau hanya mengecapkan sepatah kata itu saja? Setelah Lohu menyebutkan namaku, sekarang adalah giliran kau untuk menyebutkannya. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama, sekalipun diucapkan belum tentu kau ketahui, siapa tahu hanya mengotori pendengaranmu saja. Tidak menjadi soal, coba katakan aku Si Ong bernama It Sin. Ong It Sin Tian Tok Tai Ong mengulangi perkataan itu sampai beberapa kali, mendadak ia seperti teringat akan satu hal dengan perasaan bergetar keras mencorong sinar tajam dari balik matanya. Heeh, 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 jadi kau adalah putranya Kuang Tiong Kim Tu Butek, golok emas teranpa tandingan, Ong Teng Tian. Betul. Kim Tu Butek Ong Teng Tian adalah ayahku, bukankah selama ini kau berada di daratan Tiong Goan? Dan khusus memusuhi kawan-kawan dari golongan Heik Tu. Mau apa kau berkunjung ke bukit Koli Kuan San? Apa maksud tujuanmu? Sembari berkata, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat meluncur ke hadapan Ong Nitsin. Dengan cepat ia dapat menyaksikan bahwa rombongan orang-orang itu terdiri dari dua puluhan pemuda dari suku Cawa serta BWIYAU. Dengan cepat dia menyadari apa gerangan yang telah terjadi, tanpa terasa paras mukanya berubah hebat, sambil tertawa seram dia berseru. Bagus, bagus sekali, rupanya menggunakan kesempatan di Kalalohu tidak berada di tempat kau telah mendatangi kota ular beracun ku. Bahwasannya dia mengajukan pertanyaan tersebut sesungguhnya hanya merupakan suatu tindakan yang tak berguna. Sebab andai kata Ong Nitsin tidak mengunjungi kota ular beracunnya, bagaimana mungkin BWIYAU bisa lolos dari ruangan sianki siksi beracun? Sambil tersenyumong Nitsin lantas berkata, Pergi ke sana sih sudah pergi, sayang kota kalian terlampau menjijikan lagi pula penuh dengan binatang ular, karena itu aku telah berbuat sedikit gegabah. Kau telah apakan kota ular beracun ku seru Tiantok Tayong dengan hati terperanjat. Oh oh, aku hanya meminjam peluru siaugitan milik istrimu untuk membakar kota tersebut, tentunya Tiantok Tayong menjadi naik darah saking mendongkolnya dia merasakan dadanya seperti mau meledak. Ong Nitsin sama sekali tidak sudi mengampuninya, kembali dia berkata lebih jauh. Sumoai kami BWIYAU telah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari kalian, meski begitu kami tak akan mempersoalkan kembali, sebab itu sengaja kami menjemputnya pulang, sekalian membereskan hutang-priutang di antara kita berdua. Semakin didengar, Tiantok Tayong merasakan kemarahannya makin meluap, akhirnya dia berteriak keras. Bocah keparat, tak disangka lagi keempat orang muridku pasti sudah tewas di tanganmu semua bukan? Ah ah ah, mana, mana, aku memang salah bertindak sehingga mengakibatkan mereka jadi. Tiantok Tayong melototkan sepasang matanya bulat-bulat, kalau bisa dia ingin menelan Ong Nitsin bulat-bulat, teriaknya dengan amat geram. Malam ini, Lohu bersumpah akan menguliti dirimu sayang, meski Ciampo mempunyai keinginan tersebut. Aku tidak mempunyai kegembiraan untuk merasakannya. Lebih baik tak usah kau lakukan saja. Tiantok Tayong menjadi hilang sabarnya, tanpa banyak berbicara lagi ia segera menerjang ke depan, sepasang tangannya diayunkan berulang kali, secara beruntun dialancarkan 13 buah pukulan berantai. Dalam anggapan Tiantok Tayong semula, serangan-serangannya yang amat dasyat itu paling tidak bisa mendesak anak muda itu menjadi terdesak hebat. Siapa tahu oleh Ong Nitsin telah dipunahkan dengan gampang dan amat sederhana. Kejadian tersebut membuat Tiantok Tayong makin bertarung merasakan hatinya semakin bergidik. Merasakan keadaan semakin gawat dengan cepat ia mempergunakan ilmu Cietian Chiang untuk menghadapi lawannya, ilmu pukulan Cietian Chiang merupakan salah satu dari tiga pukulan beracun dalam dunia persilatan. Dalam sekejap metu kemudian, lengan Tiantok Tayong telah berubah menjadi merah membengkak dan beberapa kali lipat lebih besar dari keadaan semula. Menjumpai keadaan itu, BWIAU yang berada di samping Arna menjadi terperanjat bercampur ketakutan. Bahkan BWIAU yang soat sendiri pun menunjukkan perasaan tak tenang. Akan tetapi, Ong Nitsin yang berada di Arna pertarungan sama sekali tidak memperlihatkan rasa gugup atau takut, malahan sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya. Ilmu pukulan Taik Kek Sin Chiang telah dihimpunnya ke dalam lengan kanan, kemudian sejurus demi sejurus dilontarkan ke depan menghadapi ancaman-ancaman musuh yang meluncur datang. Dengan cepat Tiantok Tayong menemukan bahwa setiap pukulan Citiang Chiang yang dilancarkan olehnya itu seketika lenyap tak berbekas begitu bertemu dengan serangan lawan. Lama-kelamaan dia menjadi sadar, rupanya pihak lawan telah mempergunakan ilmu Tai Hek Sin Keng dari aliran Sian Guan Si untuk menghadapi serangannya, tak heran kalau ilmu pukulan Citiang Chiang yang dihimpunnya sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Menghadapi keadaan seperti itu, diam-diam ia merasa terkesiap sekali. Tapi ia tidak puas dengan begitu saja, di dalam anggapannya, pihak lawan tak lebih baru berusia 22-23 tahunan, sekalipun ilmu Tai Hek Sin Keng dapat dipergunakan untuk menghadapi ilmu pukulan Citiang Chiang, tapi soal kesempurnaan tak mungkin bisa melebih dirinya. Berpikir sampai di situ, dia lantas memperketat serangannya, bacokan demi bacokan dilancarkan berulang. Kali, dalam waktu singkat 27 buah pukulan telah dilepaskan. Kalau dilihat dari sikapnya yang menggertak gigi, dapat diduga kalau ia sudah mengerahkan tenaganya hingga mencapai 12 bagian. Keadaannya pada waktu itu sungguh mengerikan sekali batuan pasangan batu yang berada di sekitar tempat itu pun berterbangan di angkasa, kesemuanya itu membuat lelaki suku Cawa yang menonton jalannya pertarungan di sana menjadi bergidik dan ketakutan. Bahkan ada pula di antara mereka yang bersiap-siap untuk maju membantu Ong Nitsin. Melihat itu Bwe Leng Soat segera mencegah sambil berkata, Memangnya kalian sanggup untuk menghadapi seujung jari orang lain? Lebih baik berdiri saja di sini dengan tenang, nona jaminong saw hiap tak akan mengalami kerugian apa-apa. Ketika semua orang mendongakan kepalanya tampaklah Hong Nitsin dengan jubahnya berwarna biru bergerak ke sana kemari bagaikan seekor naga sakti sedemikian hebatnya dia bergerak ke sana kemari membuat Tiantok Tai Ong menjadi kepayahan dan mandi keringat. Sambil menyumpah serapah gembong iblis tua itu meronta bagaikan binatang liar yang sedang gila, dia menerjang kian kemari secara kalap. Sementara pertarungan berlangsung dengan sengit sepasang biji matanya berkeliaran kian kemari berusaha mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari situ. Suatu ketika secara tiba-tiba dia melancarkan serangkaian serangan berantai yang memaksa Ong Nitsin terdesak mundur sejauh beberapa depa dari tempat semula. Ketika Ong Nitsin berpekik nyaring sambil bersiap sedia melancarkan serangan balasan, mendadak iblis tua itu berjumpalitan sejauh 10 kaki lebih dan kabur dari situ. Sebelum kabur dengan suara keras dia menyumpah. Bocah keparat si Ong, lohu bersumpah akan membalas dendam sakit hati ini tunggu saja tanggal mainnya. Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap di tempat kejauhan sana. Ong Nitsin pun memimpin semua orang turun dari bukit itu ketika sampai di Dusun Beng bersaudara dengan memimpin para penduduk suku Cawa muncul di sepanjang jalan menyambut kedatangan mereka. Apalagi ketika orang-orang suku Giau itu mendapat tahu kalau kota Tokco Asia sudah musnah dan Tian Toktai Ong melarikan diri mereka semakin kegirangan lagi. Beng Jit Ciong segera maju sambil mengucapkan selamat ujarnya. Ong Lote dan Nona Bwe benar-benar merupakan tuan penolong dari suku kami mulai hari ini kami akan mengingat selalu jasa dari kalian berdua itu. Yee-aa, kami pasti akan mengukir wajah kalian sebagai tanda peringatan. Demikianlah hari ini Ong Nitsin berdua sebagai tamu agung dari segenap rakyat suku Cawa. Keesokan harinya, mereka bermaksud untuk meninggalkan tempat itu, tapi tuan rumah tidak membiarkan mereka pergi. Karena kehabisan daya, terpaksa Ong Nitsin bersama Bwe Leng Soat dan Bwe Yau meninggalkan surat pada malam harinya dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Ketika Ong Nitsin dan kedua orang gadis itu pergi meninggalkan dusun tersebut, di bawah sinar rembulan tampak sesosok bayangan manusia munculkan diri dari balik kegelapan malam. Orang itu berperawakan tinggi besar dan berwajah pucat seperti patung pualam, sepasang alis matanya panjang bagaikan pedang dengan sebuah jubah putih yang bersulamkan gambar ular. Dia bukan lain adalah Tian Tok Tai Ong He Klian Jin yang merupakan pemilik dari kota ular beracun. Sejak sarangnya dihancurkan oleh Ong Nitsin, makhluk tua itu sama sekali tidak pergi meninggalkan bukit Koli Kuan San, dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh suku cawa yang berada di situ, terutama sekali keluarga dari dua bersaudara Beng. Ketika menyaksikan bayangan punggung dari Ong Nitsin bertiga telah lenyap di balik kegelapan sana, sambil tertawa dia lantas melayang turun ke tengah halaman rumah. Waktu itu kepala suku Beng sedang bercakap-cakap dengan lima orang di dalam ruang tengah, kadangkala tergema pula suara gelak tertawa yang amat riang. Terdengar seorang pemuda jangkung sedang berkata pada waktu itu, Ayah, aku telah mengambil keputusan, besok aku akan mengangkat Ong Tai Hiap sebagai guru dan belajar ilmu darinya. Kepala suku Beng segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Beng Min, walaupun semangatmu sungguh mengagumkan, tapi caramu berpikir terlalu kekanak-kanakan. Aku lihat Ong Tai Hiap sangat ramah, bila Ananda memohon kepadanya, siapa tahu jika Ong Tai Hiap bersedia mewariskan dua-tiga jurus kepadaku, seru Beng Min dengan tidak puas. Saat itulah terdengar suara seorang kakek yang lain berkata, Aku rasa jalan pemikiranmu itu mungkin sukar untuk diwujudkan. Kemarin aku dapat melihat, setelah persoalan di sini selesai, mereka akan segera pulang ke daratan Tionggoan, Andai kata mereka mau berdiam satu setengah hari saja di sini, hal ini sudah lebih dari cukup, bayangkan saja, bagaimana mungkin dia mempunyai waktu untuk memberi pelajaran lagi kepadamu. Ji Siok, suku kita tak ada yang pandai bersilat kata Beng Min, apa daya kita seandainya mahluk tua beracun itu muncul kembali di tempat kita. Yang disebut sebagai Ji Siok itu adalah Beng Jit Cheong. Ketika mendengar perkataan itu, mula-mula hatinya merasa bergetar keras, kemudian sambil tertawa tergelak sahutnya. Kota ular beracun sudah musnah, jago dari kota itu pun sudah banyak yang mampu sekalipun mahluk tua itu datang lagi untuk mencari gara-gara, asal kita gunakan segenap kekuatan yang kita miliki, belum tentu harus takut kepadanya. Lim Hoa yang selama ini tidak berbicara apa-apa, mendadak turut menimbrung. Di sekeliling tempat ini, kita sudah mempersiapkan panah-panah berantai yang ujung panahnya beracun, bila ada sesuatu yang tak beres, tanda bahaya akan segera dibunyikan, jika mahluk tua itu hendak menyerbu masuk dengan mengandalkan ilmu silatnya, kita bisa saja menghadapinya dengan berondongan panah-panah beracun, sekalipun dia itu seorang malaikat, rasanya sulit juga untuk meloloskan diri dari kematian. Mendengar perkataan itu, semua orang segera bersorak memuji. Siasat bagus, siasat bagus. Siapa tahu belum habis ucapan tersebut disampaikan, mendadak dari depan ruangan muncul sesosok bayangan manusia, kemudian terdengar orang itu berkata, meskipun siasat itu bagus, sayang tak bisa dipergunakan lagi sekarang. Dengan perasaan terperanjat semua orang berpaling, begitu tahu kalau orang itu adalah Tiantok Tai Ong Hek Lian Jin, kontan saja semua orang merasakan hatinya bergidik. Kepala suku Beng memang tak malu menjadi seorang pemimpin, hanya sejenak kemudian ia telah menjadi tenang kembali, tegurnya kemudian. Hek Lian Siacu, tak nyana kau bersedia untuk mengunjungi tempat kami, setelah datang mengapa tidak duduk dulu? Tiantok Tai Ong tertawa seram. Heeh, 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 tidak perlu sahutnya, selesai bekerja, lohu masih harus berangkat ke Bukit Long Siasan. Urusan apakah yang kau selesaikan di sini tegur kepala suku Beng dengan kening berkerut. Tiantok Tai Ong mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suara tertawanya itu penuh mengandung rasa dendam benci dan kebuasan. Selesai tertawa seram, katanya dengan dingin. Cuan kepala suku, kau lagi berlagak pilon? Ataukah benar-benar goblok? Aku tidak mengerti dengan maksud perkataanmu itu kalau Tiantok Tai Jin tidak mengerti, tampaknya terpaksa. Lohu harus membuka kartu. Kepala suku Beng bukannya tidak mengerti sejak kemunculan mahluk tua beracun itu, dia sudah tahu kalau iblis itu datang dengan membawa maksud tidak baik. Cuma dia pun ada tujuannya dengan berlagak pilon tersebut, yaitu berusaha untuk mengulur waktu. Maka dengan suara lantang kembali kepala suku Beng berkata, Lohu memang bodoh dan tak mengerti maksudmu, kenapa si Acu tidak buka kartu saja? Paras muka Tiantok Tai Yong berubah menjadi amat berat, katanya. Hari ini Lohu baru tahu kalau nyali Tai Jin betul-betul tidak kecil. Kalau nyali tidak kecil, mau apa kau bagaimana kalau aku membuka kartu? Silahkan. Lohu datang untuk menuntut balas bagi kematian ketiga ribu orang anggota kota ular beracun ku. Apakah kau yakin kalau usahamu itu akan berhasil Lohu tak pernah melakukan perbuatan yang tidak meyakinkan? Ah ah ah, belum tentu demikian jenge kepala suku Beng sambil tertawa dingin. Tai Jin masih mempunyai kemampuan apa untuk mencegah usaha Lohu melakukan pembantaian? Kepala suku Beng berkerut kening, sahutnya. Meskipun Lohu tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi tidak takutkah kau terhadap Ong Sao Hiap dan Nona Bewe? Mendengar perkataan itu, Tiantok Tai Yong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, Lohu mengira Tai Jin masih mempunyai kemampuan hebat apalagi rupanya kau menggantungkan diri Pada kemampuan lelaki perempuan yang masih berbahu tetek itu, Ha ah ah ah, Kepala suku Beng melirik sekejap keluar ruangan, Kemudian katanya, Kau jangan keburu merasa bangga lebih dulu, Siapa tahu kalau orang itu sudah berada di sekitar tempat ini. Ha ah 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 ah, Apa akibatnya bila berani menyalahi Ong Sao Hiap, Aku rasa tentunya kau cukup mengerti bukan? Sesungguhnya Tiantok Tai Yong baru berani menampakkan diri Karena dengan matuk kepala sendiri ia menyaksikan Ong It Sin bertiga telah pergi meninggalkan tempat itu, Seharusnya dia sudah tak perlu menghuatirkan apa-apa lagi sekarang. Tapi semacam reaksi yang secara otomatis muncul dari dalam hatinya, Membuat gembong iblis tersebut mau tak mau celingukan sendiri ke sana kemari. Tapi yang dilakukan olehnya sekarang tak lebih hanya suatu tindakan yang dilakukan dalam sekejap saja. Ketika teringat olehnya kalau orang lain mungkin sudah berada tiga lima puluh li dari situ, Kebuasan dan kebengisannya segera muncul kembali di atas wajahnya, Sambil tertawa dingin dia berseru. Kepala suku, kau tak usah mempergunakan Ong It Sin si bocah keparat itu sebagai bahan untuk menakut-nakuti Lohu, Jika kau sampai berpendapat demikian, maka perhitunganmu itu keliru besar. Maksudmu dia tak akan mampu menangkan dirimu berbicara terus terang, Lohu adalah Panglima Perang, yang pernah kalah di tangannya. Lantas atas dasar apa kau berani mengatakan kalau perhitunganku ini keliru besar? Teorinya sederhana sekali, air yang jatuh tak dapat menolong api yang dekat. Mendengar perkataan itu, tanpa terasa kepala suku Beng menjadi tertawa. He Lian Siacu, mungkin kau tidak tahu kalau Ong Sau Hiap dan BW Eli Hiap sekarang sedang bertemu di sini? HMM, kau tak akan bisa membohongi Lohu. Apakah aku perlu untuk mengundang kedatangannya? Aku rasa tidak perlu. Kenapa? Sebab orang sudah pergi tanpa pamit. Begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja segenap orang yang berada dalam ruangan menjadi terperanjat. Aku tidak percaya seru kepala suku Beng. Kenapa tidak kau utus putramu untuk memeriksanya lebih dulu? Kepala suku Beng segera menitahkan putranya untuk pergi ke kamar Wongit Sin, alhasil dalam kamar itu tidak dijumpai orang yang dicari, tapi di meja tertinggal sepucuk surat. Ketika membuka surat itu dan membaca isinya, paras muka anak kepala suku Beng berubah menjadi pucat pias, ternyata surat itu bertuliskan demikian. Kepala suku Beng. Sudah cukup lama kami berada di wilayah Biau, entah bagaimana keadaan di daratan Tionggoan selama ini? Oleh karena kota ular beracun telah punah, maka terpaksa kami harus pergi tanpa pamit, harap kau bisa memakluminya. Terima kasih telah menonton!